Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Baby Tania Kitchen Terima kasih sudah mampir ke channel ini ya, semoga kalian sehat selalu Kali ini Baby Tania Kitchen akan membuat puding lapis yaitu puding milo mentega Di sini kita tidak pakai telur ya teman-teman, tapi pudingnya ini tetap menikmat, lembut dan legit Ikuti videonya hingga selesai ya Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan bila bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian Selamat menonton Langkah pertama kita masak puding milonya dulu ya Siapkan setengah bungkus agar-agar blend atau sekitar 3,5 gram Kemudian 4 bungkus milo ukuran A22 gram Tambahkan 3 sendok makan kental manis Hampir terlewat, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan yang terakhir kita tambahkan 400 ml air Aduk-aduk hingga semuanya larut ya teman-teman Lanjutkan mengaduk dengan whisker agar cepat larut Kemudian masak dengan api kecil Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Setelah mendidih, sekarang matikan kompor ya teman-teman Tapi pudingnya harus tetap diaduk-aduk dulu sebelum kita masukkan ke dalam cetakan Kemudian tuang puding dalam cetakan Di sini saya pakai saringannya teman-teman Agar lebih lembut pudingnya Tapi ini opsional ya Tunggu hingga puding agak set Selanjutnya kita buat lapisan kedua Masukkan setengah bungkus agar-agar blend Dan sisanya yang tadi Jadi di sini kita pakai satu bungkus semuanya Kemudian 5 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena Dan juga 400 ml susu cair Kita aduk-aduk hingga semuanya larut Kemudian masukkan 5 sendok makan butter Atau mentega Teman-teman juga bisa pakai margarin ya Kemudian masak dengan api kecil Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Agar pisahnya Bisa ditimpa lapisan berikutnya Lapisan pertama harus sudah berkulit Seperti ini ya teman-teman Tapi bagian bawahnya belum set betul Kalau seperti ini Pasti nanti lapisan kedua Bisa menempel di lapisan pertama Kita masukkan lapisan kedua Secara pelan-pelan Sedikit demi sedikit ya teman-teman Untuk membuat puding lapis seperti ini Memang diperlukan ekstra kesabaran Dan hati-hati ya teman-teman Agar nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan Setelah selesai Kita tunggu pudingnya hingga dingin Dan set Dan bisa dimasukkan ke kulkas Karena dinikmati dingin lebih nikmat Selamat menikmati Selamat menikmati Ini dia puding lapis milo menteganya Sudah jadi Cantik ya teman-teman Selamat menikmati Puding milo menteganya ini lembut Legit Nikmat Walau tanpa telur Milonya terasa Menteganya pun juga terasa Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh